Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu'ala Asyrafil al-ambiyah ilal mursalin Wa'ala liwaswabi ajmain Ammat Jajiraku sebangsa setanah air Jadi hari-hari ini Kita harus mencermati Sepak terjang Pak Jokowi Di atas panggung Nampak Pak Jokowi Seperti sedikit bingung Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo Yang sudah dipetot oleh Bumega dan dijadikan Petugas partai seperti Jokowi Sekitar 10 tahun silam Sebagai petugas partai Juga Atau mendukung Prabowo yang diakini Dapat melindungi keselamatan Jokowi Pasca lengser Sebagai presiden Ketujuh nanti Jadi hampir bisa Dipastikan Jokowi paling takut Kalau Anies Baswedan Sampai dapat tiket Dan ikut pilih pres Sehingga Ada tiga pasangan Capres-Cawabres Dan tentu Jokowi ngeri Kalau Anies Baswedan Sampai terpilih Nah saya kira Cukup manusiawi Kalau Jokowi merasa Ketar-ketir Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 Lewat Pilpres 2024 Tidak bisa menjamin Keselamatan diri Dan keluarganya Dari kejaran Proses hukum Yang pasti Akan Memburunya Masalah Tempu Edisi 39 Juli 2023 Menurunkan Laporan Utamanya Berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi Nah isinya Itu membongkar Korupsi Besar-besaran Yang dilakukan Oleh anak Sulungnya Gibran Dan menantunya Bob Nasution Dan juga Jokowi Mendukung Si Bungsu Kaisang Pangarep Untuk merebut Kursi Wali Kota Depok Jadi Jokowi Yang pekat Diselubungi Dengan nepotisme Ala kerajaan Menggadang-gadang Gibran Ikut Pilgub DKI Dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara Soal praktek Aji Mumpung Jokowi Mungkin agak sulit Dicari Taranya Di Indonesia Bisa-bisa Pak Harto Kalah nekat Dan kalah berani Nah yang hilang Dari kehidupan Politik Jokowi Saya rasa Adalah Rasa malu Seseorang Yang sudah Koncatan Rasa malu Memang Jadi Aneh Ketika dia Menyalahgunakan Kuasaan Abuse Of power Atau Wemenangnya Dia Berpenampilan Kalem Sambil tertawa-tawa Seolah Tidak ada Apa-apa Yang terjadi Memang ini Saya kira Special case Nah Jokowi Dikenal luas Sebagai presiden Indonesia Yang puluhan Janji kamannya Ternyata Janji kosong Paling tidak Ada jejak Digital 66 janji Jokowi Yang merupakan Janji Abal-Abal Misalnya Antara lain Mau Buyback Indosat Tidak akan Menambah Utang Luar negeri Tidak akan Empor Pangan Akan Ciptakan 10 juta Lapangan kerja Tidak akan Menarikan Tarif Dasar listrik Pertumbuhan Ekonomi Sekitar 7% Produksi Nasional Bilih SMK Dan berbagai Janji Sontoloyo Lainnya Sesungguhnya Demokrasi Indonesia Boleh dikatakan Tinggal namanya Setelah dirusak Oleh Jokowi Jadi ada Mengatakan Di zaman Jokowi Di Indonesia Telah terjadi Democratic Backsliding Jadi meluncur Ke bawah Democratic Murder Membunuh Demokrasi Democratic Decline Kemerosotan Democratic Regression Democratic Stagnation Democratic Collapse Democratic Erosion Democratic Failure Dan lain sebagainya Pokoknya Di zaman Jokowi Demokrasi Tinggal Kata-kata Sudah tidak ada Lagi Wujudnya Tidak ada Lagi Esensinya Semua sekarang Sudah Hilang Demokrasi Di negara Kita ini Sementara Itu Politik Tuan Negeri Jokowi Tidak lagi Politik Yang bebas Dan aktif Yang dilancarkan Jokowi Adalah Politik Menjual Negara Istilah Pak Said Do Program Jual Negara Hampir Tuntas Sementara Itu Pak Kwek Kian Ghi Menulis Seberapa Buku Tentang Ekonomi Indonesia Dari Masa Kemasa Jadi Jadi Sudah 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 Saya Dikirimi Pak Kwek Ini Kwek Kwek Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan Jadi Pak Kwek Itu Sangat Tajam Menilai Bahwa Pada Dasarnya Peningkatan Sedikit Kemakmuran Rakyat Dewasa Ini Karena Gara-Gara Utang Luar Negeri Yang Terus Bertambah Dan Kenyataan Kemiskinan Pun Juga Terus Semakin Meluas Jadi Saya Kwek Kata Pak Kwek Alangkah Dosanya Dan Tidak Pertanggung Jawabnya Kita Terhadap Arwah Para Pahlawan Kita Dan Terhadap Generasi Mendatang Malahan Dalam Buku Itu Pak Kwek Mengajak Bangsa Indonesia Menyelenggarakan Kongres Nasional Untuk Keselamatan Bangsa Tokoh-tokoh Yang Masih Punya Kontak Erat Dengan Rakyat Agar Melakukan Gerakan Baru Untuk Melindungi Kepentingan Rakyat Ini Mirip Mirip Kita Jadi Gelombang Dan Frekuensi Spirit Semangat Melah Indonesia Pak Kwek Sama Dengan Kita Lebih Kurang Nah Kemudian Pak Kwek Mengatakan Gerakan Itu Tidak Berarti Anti Asing Kita Dapat Bekerja Sama Dengan Negara Manapun Juga Tetapi Harus Sederajat Bukan Dengan Tangan Menadah Saya Ulangi Bukan Dengan Tangan Menadah Nyuun Paring Paring Memalukan Kemudian Kata Pak Kwek Persahaban Sejati Adalah Antara Orang-orang Yang Sederacat Tidak Ada Persahaban Sejati Antara Tuhan Dan Budaknya Jadi Pak Kwek Mengaput Sudah Jadi Budak Dari Sebuah Negara Yang Lebih Besar Dari Kita Sementara Itu Political Engineering Jokowi Untuk Tiga Periode Sesungguhnya Belum Usai Masih Harus Kita Waspadai Ingat Saja Pada Maret 2022 Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Menyerukan Dukungan Kepada Jokowi Untuk Tiga Periode Semua Itu Dikumandangkan Di Surah Senayan Di Depan Ribuan Kepala Desa Dari Berbagai Provinsi Nah Karena Itu Saya Pikir Bahkan Saya Yakin Tidak Tersutup Kemungkinan Akan Ada Rentetan Kebulatan Dekat Dari Ribuan Kepala Desa Yang Dibiayai Diarahkan Dan Dimobilisasi Oleh Oknum Oknum Yang Dibayar Oleh Bandit Bandit Oligarki Agar Apa Agar Tiga Periode Jokowi Dapat Menjadi Kenyataan Nah Kemudian Saya Pada September 2020 Pernah Membuat Risalah Kebangsaan Di Dalamnya Saya Katakan Bahwa Jokowi Sejatinya Belum Cukup Capable Menjadi Presiden Dia Membawa Portofolio Of Failure Jadi From D1 Pak Jokowi Itu Membawa Portofolio Kegagalan Bahkan Portofolio Of Viesco Portofolio Kegagalan Total Dan Kini Sudah Terbukti Nah Kita Lihat Di hari Kedepan Bila Jokowi Makin Ngawur Dengan Cawainya Yang Berbahaya Itu Opsi People Power Menjadi Mendesak Dan Harus Disosialisasikan Keseluruh Pelosok Negeri Ingat Pemegang Kedaulatan Adalah Rakyat Sesuai Dengan Dondang Dasar Rakyat Punya Kedaulatan Ada Ungkapan Fox Populi Fox Die The Voice Of The People The Voice Of God Dalam Bahasa Arab So To So To Allah Jadi Suara Rakyat Penduduk Adalah Suara Tuhan Tentu Ini Sebuah Ekspresi Dramatik Karena Tidak Boleh Manusia Sebagai Makhluk Disamakan Dengan Allah Sebagai Al-Khalik Nah Ada Baiknya Kita Ingatkan Pada Mr. Jokowi Bahwa Membohongi Rakyat Itu Tidak Bisa Selamanya Ada Ungkapan Bahasa Asing Yang Mengatakan You Can Fool Some People For Some Time But You Cannot Fool All The People All The Time Jadi Mr. Jokowi Anda Bisa Mengelabui Bisa Membohongi Sebagian Orang Untuk Sementara Waktu Tetapi Anda Tidak Pernah Akan Bisa Membohongi Semua Orang Untuk Selama Lamanya Jadi Bohongi Pun Ada Waktunya Mas Jokowi Sementara Leder Pasti Terungkap Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh